Kita keserotan lainnya, saudara keluarga dari Selfie Amalia Nuraini, mahasiswa yang tewas tertabrak iring-iringan pejabat Polda Metro Jaya meragukan klaim polisi yang bilang bahwa supir mobil Audi sebagai pelaku penabrakan. Keluarga almarhum Selfie meminta polisi untuk berani menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Keluarga korban belum sepenuhnya percaya bahwa Sugeng yang merupakan supir mobil Audi yang menabrak Selfie Amalia. Kejanggalan juga dirasakan keluarga karena polisi belum memeriksa kendaraan Innova yang sempat diajukan oleh puasa hukum keluarga korban. Pihak keluarga sudah jadi korban keponakan kami, kepalanya dilindas tanpa ada perasaan. Muncul korban baru, orang gak bersalah, orang kecil, tiba-tiba harus disalahkan lagi. Itu yang kami khawatirkan. Kalau kami mempercayai begitu saja, apakah kami tidak ikut berdosa? Pilihan kuasa hukum kami pernah menyebutkan ada Innova, tidak ada salahnya di sejati-jati. Sementara itu kuasa hukum dari Sugeng, supir mobil Audi, tersangka kasus kecelakaan mahasiswi di Cianjur, meminta Polres Cianjur untuk memeriksa ulang Nur, penumpang mobil Audi yang memerintahkan Sugeng untuk masuk dalam iring-iringan rombongan polisi. Nur yang merupakan saksi kunci dinilai memberikan keterangan berbeda dalam BAP. Kuasa hukum Sugeng, Yudi Janadi, menyebut sejak jumpa pers beberapa waktu lalu, pihaknya tak lagi bisa menghubungi Nur yang menjadi penumpang dari mobil Audi. Ibu Nur dan babysitter ya, itu juga adalah saksi kunci. Saksi kunci yang bisa meringankan, bahkan membebarkan Sugeng. Karena dialah satu-satunya orang yang tahu dan mengalami terjadinya kecelakaan. Tapi sayang pada jam waktu-waktu matrim itu udah luas kontak. Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menyebut, iring-iringan kendaraan polisi memang diprioritaskan di jalan raya, tapi tidak termasuk kendaraan pribadi yang bukan bagian dari iring-iringan tersebut. IPW menambahkan pelanggaran yang dilakukan oleh Kompol D bisa dikategorikan sebagai pelanggaran berat, yakni pelanggaran etika kelembagaan dan pelanggaran etika pribadi. Bahkan bisa masuk dalam pelanggaran pidana yakni perzinahan. Iya, pelanggaran berat itu ya. Karena pelanggaran berselingkuh kemudian memiliki istri tanpa satu mekanisme hukum yang dibenarkan, itu sudah masuk pelanggaran berat. Seperti dikatakan oleh Kabupaten Humas Pol dan Metro Jaya, ada dua pelanggaran kode etik yang dilakukan setidak-tidaknya. Satu, pelanggaran terhadap etika kelembagaan tidak bisa menjaga nama baik Polri. Kedua, pelanggaran etika pribadi, yaitu berselingkuh. Ada lagi pelanggaran lain, ya kalau ini berselingkuh, itu ada ketentuan dalam kawah pidana pasal 284 itu overspelt ya, atau perzinahan ya, itu tindak pidana ya.